Pemerintah Kota Palu melalui Kecamatan Palu Barat terus mengupayakan untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan religi dan kuliner. Hal tersebut guna memberikan identitas tersendiri bagi wilayah tersebut. Saat ini wilayah Kecamatan Palu Barat telah menetapkan salah satu kelurahan yang berada di wilayah tersebut, yakni Kelurahan Siranindi, menjadi kawasan religi. Hal tersebut dilakukan karena melihat di wilayah ini terdapat beberapa sekolah Islam dan makam salah satu tokoh penyebar Islam di wilayah Sulawesi Tengah, yakni Habib Idrus bin Salim al-Jufri atau lebih dikenal Guru Tua. Seperti diketahui, Kecamatan Palu Barat terdapat 6 kelurahan, yakni Kelurahan Baru, Kelurahan Ujuna, Kelurahan Balaroa, Kelurahan Lere, Kelurahan Kamonji, dan Kelurahan Siranindi. Sehingga pihak Kecamatan berencana akan menetapkan 5 kelurahan lainnya menjadi kawasan kuliner untuk masyarakat Kota Palu. Kecamatan Palu Barat, Asrul mengungkapkan, untuk menetapkan identitas di kelurahan tersebut saat ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan para lurah setempat untuk melihat kelurahan yang sama yang pantas diterapkan menjadi kawasan religi maupun kuliner tersebut. Karena menerapkan suatu wilayah menjadi kawasan religi dan kuliner tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun kelurahan lain, ada 6 kelurahan ini. 5 kelurahan lain itu kita upayakan menjadi kawasan yang masing-masing memiliki tempat yang bisa menjadi ikon. Seperti Lere-Lere kan kawasan kuliner nantinya. Itu yang kita harapkan. Asrul juga menambahkan bahwa hal ini juga sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Palu dalam menjadikan Kota Palu sebagai kota jasa, berbudaya, dan beradat yang dilandasi iman dan takwa, serta menjadikan Kota Palu sebagai kota yang bernuansa religi. Dari Palu, Ranggamu Sabar, Palu TV melaporkan.